Setelah dua hari tinggal di sana, Yesus pergi menuju ke Galilea. Dia sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ketika dia tiba di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya sebab mereka berada di Yerusalem pada hari raya Pascah dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Judea ke Galilea, ia menemuinya. Dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. Anda tidak akan percaya kalau belum melihat keajaiban. Tuhan, cepatlah datang. Sebelum putraku meninggal. Pulanglah. Putramu sudah sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus. Lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayannya menyampaikan kabar. Putera Tuhan, sekarang sudah sembuh. Dia bertanya pada mereka, pukul berapa putranya mulai sembuh? Kemarin, kira-kira pukul satu tengah hari, debamnya mulai turun. Lalu dia teringat, bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Putramu sudah sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Judea ke Galilea. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.